siji donga usaha puasa karo soddako donga pager nyungun karo Allah usaha pager fisik puasa pager batin soddako pager sosial yang ganas dan sebagainya iuang kacang peraworongku suwongong makaragro miwanggegeteri suaraning tatakumorong warpangri ing turonggo bende beri sawarang mangungkung pracenoru mangkating perang gembiro tiasing prajurit moni deng tambur bende moni mangkat perang tumbakan di jaran tapi kewan paling ganteng jaran nganggo kacamata nganggo sabuk nganggo sepatu ini ngora mulia kenapa orang langkasing ngormati jaran kenapa langkasing ngormati jaran nyatanya melaku-melaku orang katrokan walaupun gagah kayak ngapa tapi nyatanya masyarakat jingan ngora nasi menghormati jaran kenapa ngora katokan gondol gondol kayak nikah padahal nganggo kacamata nganggo sabuk nganggo sepatu ini ngora katokan ya kenapa rutin rasa isin karena jaran ngora duwe agama kenapa rutin agama karena jaran ngora berakal lah kita komplit ya duwe akal ya wong sing pada religius wong sing pada duwe agama nomor tila ya kon padan duwe rasa isin pen larang reggan nih duwe rasa malu rasa isin nomor papat wal amalu soleh kon padang lakoni kebagusan lakoni kebagusan lakoni kebajikan kebaikan ganjaran khairunas apk pk wong sing bermanfaat memberikan masalah kepada orang banyak tapi dari empat perkara ini bisa rusak yuziluha arba'adu asyaa empat perkara rusak gara-gara empat perkara yang lain oh akal bisa rusak bisa rusak akal gara-gara apa fal ghodobu yuzilul akla rusak akal gara-gara ghodob nopo marah marah orang yang mengedepankan emosi orang dati wong sing aji contohnya siapa Prabu Bola Dewa Bola Dewa Raja Mandura pakai mahkota pakai mekutoniku mahkota uh raja duwe patih duwe negara Mandura tapi Prabu Bola Dewa ngolombo-lombo petruk ngolombo-lombo nolo garing ngolombo-lombo nang bawar gampang dibodoni gampang dibongi kenapa mengandalkan emosi amarah-amarah dan marah di jejak sikile tok senggol sikile langsung bergadang marah-marah orang yang mendapatkan emosi pikiran yang cukup orang kenang gue mikir panjang orang mikir sebab dan akibat menggara-gara ditelepon pacarnya mas mas nyong di goda mas mangkatsok ngawah penerungan sing lanang sing jaring goda dituduki dong 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 di jejaknya napangantek koma orang mari mari akhirnya abak kabe-kabe rugi wong tuhani tersangga ya rugi copot dari jabatan ini kemudian biungnya ya rugi dua usaha ya bangkrut bocah ya dicekel polisi sing dikebuki ya nyatanya seperennya orang mari mari dan tidak bisa pulih sedia kalah pulih kayak yang apa tidak sempurna cidakani gusti Allah tidak sesempurna cidakani gusti Allah kabe rugi kabe wong tuhani korban ya rugi wong tuhani tersangga ya rugi kenapa mengandalkan emosi ini bukan kita ngerasainya orang kita ambil pelajaran oh ya ya oh naik senangnya marah emosi oh ya ya wong naik senangnya marah-marah enggak apa-apa ngangguk emosi bocah walaupun sekolah dur kayak ngapa SCG es loro es telu SCG sarjana es loro magister es telu dokter penemuan jadi profesor S1 S2 S3 S Gosur Kesteler kayak ngapa sekolah mantap kayak ngapa tapi next tinggo mung emosi mung emosi dan emosi pikirannya cupet turur di ajini contohnya sana Prabu kubala dewa iyo jagat dewa panoro iyo jagat Pramuditu Petro tangkong bolong kurang ajar gue marah-marah orang nanawi bawah nih marah-marah hilang pangari bawah nih beda dengan orang yang mengedam mendepankan akalnya diam tapi mikir dati wong sing aji menjaga lesanya dati wong sing aji contohnya sapa sri betoro kresno dengan kebijaksanaannya tidak mendeman emosi teti wong sing mulia kenapa orang kur ngangguk emosi tok maka falogadabu yuzidul akla gara-gara marah-marah emosi dan emosi ngilang naklawan akal nomor loro rusake agama nopo wal hasadu yuzidul dina rusake ganjaran sholat kita gara-gara hasad nopo niku iridrengki mulani belajar maring warna ireng iridrengki betanpareng wong nek wis kadung iridrengki apapun dilakukan sing memfitnah sing ngelek-elek sing merovokasi kenapa wis kadung iridrengki mulani kenang apa ngerusak ganjaran sholat agama-agama kita yang lain ganjaran yang lain dengan agama kita apa rusake ganjaran agama gara-gara hasad kenapa dengan hasad timbul bencana yang lain memfitnah kemudian memprovokasi kemudian obar ngana obar ngeneh dagangan kana tiga wakene kane tiga wakene opak-opak banyu bening dan sebagainya contohnya pendita drona contohnya sengkuni sengkuni dengan lesanya wong ne taro kaya kaya klenjar klenjar kaya lontong hilang kodongi liap liup kaya nikah tapi landap omongan di kuku nang sabah nang prabu noto negoro pring gendani trembuku dengan noto negoro ngastino prabu pandu pada-pada nunggal guru tapi dengan omongan yang kurang enak terjadi perselisihan padalah nuti fitnah dengan fitnah timbul penyakit yang besar bencana yang besar kenapa gara-gara fitnah asale berharap-harap dikasih mengakibatkan hilang rasa malu ekspetasi tidak sesuai dengan realiti yang terjadi sakit nyatu di sini kan enus berharap-harap tapi kok tidak sesuai dengan yang terjadi laraneh kan kaya nikah mus kadung lara ati kecewa timbul yang lain fitnah dan sebagainya inilah kadang-kadang kita nang desa kan kadang-kadang sok lakoni kaya nikah tanggane panen pelem ibune mengendika jangan yuk apik temen metokor-metokor apik apik temen jane pelem erika pelem nyongkon jangan apik temen buku nyong duwai lagi ya buku nyong duwai keterakaiki secara tidak langsung jenangan menurunkan harga diri jenengan hilang rasa isini buku nyong duwai keterakaiki lah buku nyong duparengi kan kaya nikah berharap-harap dikasih berharap-harap diberi ngilangi rasa isin berharap-harap dikasih mental seorang muslim bukan diberi tapi memberi ewan dene tanggane awe aja ditolak rezekia jangan ditolak walaupun jenangan duwai pelem oke tapi tanggane awe pelem tulung ditampani esok esok jenangan oleh rezeki tekan sore jenangan oleh orang-orang rezeki apa-apa esok esok senolak olah nyobis duwai pelem ajalah nyobis duwai aja tambani udah perkara pelem eh tapi nikur rezeki negosdi Allah esok esok senolak rezeki ngalametekan sore orang nampak apa-apa esok bisa nampak orang nampak rezeki orang ditampak mulanya ibu bapak esok-esok kudu menikmati rezeki ngopi ngopi bapak sebelum kerja ajang nanti orang menikmati hidup menikmati hidup ngopi ngopi dulu orang yang cerdas adalah orang yang mampu bersyukur tanpa alasan kan anak-anak wong sing menggantungkan syukurnya tapi dengan syarat ya Allah nyong bersyukur nyong alamdulillah tapi ngonek nyong dati bupati nyong bersyukur ya Allah nyong bersyukur nyong nanti presiden nyong bersyukur ya Allah nyong nyong nus duwai tercapai niki 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 enggak orang yang cerdas adalah orang yang tidak menggantungkan hidupnya dengan kepentingan perkaraan itu dunia alhamdulillah ya Allah meripatim bukak miki bisa sholat subuh baduk ngambah bu meninjen dengan ya Allah alhamdulillah nyawa nyawa sinang kandung badan alhamdulillah ya Allah ngopi rasa anget ngopi rasa ini mandan pahit ngopi anak lagi-lagi ini gimana gitu contoh bismillahirrahmanirrahim ya bener pahit ya niki menikmati pahitnya kopi karo pahpoh pahpoh tujuno mengkretek menikmati hidup ini orang yang cerdas tanpa alasan yang tinggi sepela tapi bisa menikmati hidupnya alhamdulillah kopi ini alhamdulillah udutim ana rasanya alhamdulillah ya Allah sesuki-suki masyarakat sekarang jambu saya yakin semelarat merata pun sekalipun saya juga yakin jenangan mampu membeli kasur babut mendut-mendut kita mampu membeli kasur paling mahal tapi tidak mampu membeli nikmatnya tidur kita mampu membeli makanan paling enak paling mahal tapi tidak mampu membeli nikmatnya makan panganan enaknya kayak yang apa larangnya kayak yang apa nek lagi meriang rasanya enak jadi pahit kabeh kenapa yang memberi nikmat itu adalah Allah wong nek ngerti sukrup banyak putih segera orang lumrah dan wong ngelakuin wong buasa mutih telung dina buasa mutih telung dina buasa mutih wanya maghrib mau makan banyak putih telung kepal dina keloro nek rong kepal nikudok dina keteluh nek sekepal dina keloro muruh banyak putih enak kayak ya Allah kepengen tapi orang bisa wong lagi ngelakuin ini tira-tira ket nyapang banyu putih enak maka kita termasuk orang bodoh yang menghantungkan nikmat dengan perkaraan dunia langkah sukure karo gusti Allah tapi wong nek gelem riatin seneng tirakat banyu putih anak sukure karo Allah Alhamdulillah begitu buka rambung dina ketelung langsung banyu putih Alhamdulillah segeri luar biasa kenapa anak sukure kenapa menghantungkan gelem riatin padang yang sukuasa Ramadan men anak rasa sukure mulanya seorang ulama ditanya apa makanan paling enak jawaban masyarakat jingkang kan paling buten ya ayam goreng sate sate kambing apalagi rendang masakan padang buten masakan paling enak makanan lauk paling enak adalah kencot makanan paling enak adalah rasa lapar maksudnya apa mbok panganan orang enak kayak apa sega putih karo uyah dok pari basan karo jelantah dok tapi ini kebetangnya kencot enaknya luar biasa tapi mbok panganan enak kayak apa petang sekadung war orang bisa nampak kenapa kita mampu membeli kasur babut paling mahal tapi tidak dengan nikmatnya tidur kita mampu membeli makanan paling enak paling mahal tapi tidak dengan nikmatnya makan mereka nih nikmat makan yang dua adalah gusti Allah gino ponggi ramilo caranya mulia adalah syukru anda nikmat seneng doh syukur nikmati gusti Allah yang namanya suki bukan ing dalam bondo tapi yang namanya suki ing dalam atis yang gede syukur nikmati gusti amin Allah nomor 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 isin gara-gara berharap-harap di reality tidak sesuai dengan ekspetasi sakitnya disini nomor nomor salai seneng nge-tonggo nge-tonggo mulai nabi isa alaihi salam pernah berjumpa dengan iblis iblis tidak ditakuni poro nabi tidak boleh gorok wajib hukumnya untuk jujur sekalipun iblis ini punya rahasia besar tapi takuni nabi rasyul tidak boleh gorok wajib jujur suatu ketika ditanya oleh nabi isa iblis liwat nabi isa nyeluk nyeluk sindan ngundang sindan iblis 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 ya anda ini ya nabi allah ya rasul allah apa kaya maring kaya gita kaya jang gerusak maring kaya goda menung sak oke gue lakukan gak apa ternyata iblis gak apa per rong perkara di tangan dua kanan dan kiri gak rong perkara isinya ceret lorororan isinya ceret gak apa gue iblis sing sebelah kanan jeng nabi ini asli rahasia besar tapi karena jenangan bertanya saya boleh korok lah iyo apa enggak apa sebelah kanan di tangan saya aku enggak madu ceret isinya madu madu ini enggak apa iblis enggak peranti ngoles oles lidah buket enak manis nikmat gue leliti salah wong liya ngerasani elek wong liya mulai jenangan aja heran nik jagungan ngerasa jam jagung sejam dalam kur'an paling oleh limang rai rok tapi nik jagung sejam kalau tangga oleh limang kecamatan ngerasani kabe buket enak orang anak pedote kenapa di oles sika romadu iblis oke gue iblis sebelah kiri langes awulayan anggus anggus silipansi silipansi ngereka ireng banget gue ngapa gue perhenti ngoleh si rai bocah anak yatim biatu bocah yatim ngalim kayak kenapa keton bodoh netok bocah yatim bagus nganteng kayak kenapa keton elek ketutupan awulayan ketutupan langes iblis ketika kita nyantuin yatim biatu juga dalam rangka menghapus wajah anak yatim dari awulayan dari langes iblis mulanya kondos seneng anak yatim biatu lantaran pada seneng nyantuni lantaran seneng sodak amin allahumma rusake akal gara-gara marah marah rusake agomo genjaran agama kita sholat kita rusak gara-gara nopo iri drenggi nomor tiga rusake rasa izin gara-gara nopo tomak berharap dikasih tamak rakus tomak berharap dikasih berharap diberi nomor tiga empat adalah rusake amal soleh kita gara-gara seneng rasani wong janganlah kita mudah ngorek ngorek selai wong liya wong si sibuk ngorek 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 si uri pewong liya mulanya pada belajar maring wayang gunungan anak gambar ketek seneng petan petan apa si jing tumak lorong ngorek kor telung ngorek lingsa jadi ibunya mangkik kondur takkan di bapak ngajik kor uli tumak siapa maksud bu tumak gue lantaran tumak eling waktu sing lima nomor lorong padang gol tikor koreksi awake dewek dewek nomor teluk padang gol lingsa eling karosing kuasa alhamdul bulan syak ben ini 10 9 hari lagi kira-kira 10 atau 9 hari lagi kita masuk dalam bulan rah bulan syak ban setidaknya ada 4 peristiwa besar kalau bulan rajab isra mi'raj kalau bulan rabbi awal maulidun nabi muhammad sallallahu alai wassalam kalau bulan muharam hijrai kanjang nabi pada baik bulan syak ban memiliki kisah-kisah tersendiri setidaknya di bulan syak ban ada 4 peristiwa 1 mudun ayat Allah tentang perintah maca sholawat inna allaha wa malai katahu yusallun ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima mudun mudun ayat dalam bulan syak ban nomor 2 mudun ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum musyam kama kutiba ala lathina min qabalikum la lagum tad mudun ini bulan syak ban nomor tiga acara nisfu syak ban dimana amal kita setahun rapot kita dipasrakan kalian kutti Allah nomor papat berpindahnya kiblat umat islam sing wawonetang masjidil aqso baytul makdis pindah tang masjidil haram tumurone ayat fawalli wajhaka syatrol masjidil haram dimana kalimat inna awalla bayti wudi'an linnasil aladzi bibagkat mubak roka waudalil alamin bangunan awal sing diberkai niku kiblat kita yang dalam bulan syakban empat perkara dan kalau matur ayuh masyarakat jinkang dati wong sing rosa suki banget orang papak minimal berkecukupan dua bandar cukup nyekolah naboca cukup mondok naboca cukup mendandani mbak gusi umah cukup nggo tumbas motor cukup nggo tumbas mobil cukup nggo bojo ya jang bojo maning pak cukup nggo bojo anak anak misalnya nggo bojo maning cukup nggo nikana bocah bocah nggo ibadah bocah bocah cukup nggo menggat kaji umrah dan haji Allahumma resep wong suki langsung bertanya sama orang yang kaya teman bandar ini apa apa di duit apa apa di duit soalnya apa duit pembenzin toilet toilet tinggal bayar ngoy orang ibu luar biasa empat perkara laki takon pak kaji rambam mazulin gula tolong lah diparengi ilmu ini jenangan ilmu keberi gula pengen dite wong suki caranya beripon pak kaji nyah mumpung jagungan kan tak jaluki duit orang dina duit duit cekal duit habis tapi cekal ilmu ilmu selamat ilmu mumpung lagi jagung bareng orang wong suki pak kaji pak kaji tulung yang diparengi dilu beri ilmu njenangan apa masulin rasap dite wong suki apa dite rezeki apa dite 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 rezeki anak lorok sing pokok nomor lorok sing tambahan berarti papat pak kaji papat sing lorok pokok nama pak kaji siji kon badan dong kerja orang marahi suki tapi kerja niatnya ibadah kerja siji niatnya ibadah nomor lorok kerja aku patut patut soalnya orang kerja orang patut orang kotak orang kerja tapi suki orang kerja orang kerja mulanya nomor siji kerja adalah ibadah kerja ni ibadah pak tapi nomor dua kerja adalah aku patut patut aku pantas pantas aku tak jawab suami kepada keluarga kerja kerja tapi nomor siji adalah dongah 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 oh berarti dongah iya soalnya sing duwe sugih adalah gusti Allah sing maha kaya adalah Allah mulanekun pada nyokrok langit cara gust yusuf tekel reja malam hari pada nyengget langit diure gorek langit selamat selamat wakil gak lah, orang pedot patang tahun, wakil gak wong suki bener-bener suki wakil gak, orang pedot patang tahun lagi, wong nembirong dina macam wakil gak langsung ngomong, masulin dan yang orang suki, nah ngapa sih nyus macam wakil gak, orang suki-sugi nah ngapa sih, wakil gak tak wakil berang tahun, nembirong dina nembirong dina, wakil gak pengen suki, wong sing patang, orang pedot berang, seperan dene, gak pak seperan dene, imbangi lantaran dong, langit tadi sok jangan lupa, langit tadi hura gurek min ambrul ridhani Allah dikasok, gurek lantaran dungo tengah malam, tada kena stok pada Allah, nyun jaluk karo gusti Allah ud'uni astajiblakum kenapa? kita ora duwe apa-apa punya kita adalah senjata kita cuma satu, doa doa silahul mu'min, doa adalah senjata newong iman doa adalah senjata newong masyarakat piayi masyarakat putunti, karang, jambu nggi merigi, nggi namanggi tidak ada yang mampu menembus benteng takdir kecuali doa tidak ada yang menembus benteng takdir kecuali dungo gak bisa, kalau tanpa doa doa nomor dua terserah kita yang penting baik halal haru, monggo, sarang-sarang kon pada majul bumi terserah kita yang penting halal, baik, ramah salah gak yuh rezekini Allah anak gerakani kanjeng nabi ketika nunga mesti dijabah tapi apakah kanjeng nabi dengan mudahnya minta itu pada Allah mengajarkan pada kita yang dongah ya usaha tang mekah kanjeng nabi dagang tang medinah kanjeng nabi macul ya bercocok tanam ya ngangkati watu keringetan kanjeng nabi loh tidak hanya modal tidak yang dongah usaha ya usaha yang dongah usaha dongah dongah usaha dongah-dongah orang gelap usaha tapi sugih anak tapi itu bukan kelas kita untuk kelasnya kulon jenengan itu kelasnya sudah diwali negustik Allah mung dongah tak tebluk emas sakit tapi itu bukan kelas kita kelas kita adalah yang dongah ya usaha ya usaha yang dongah usaha tok orang gelap dongah orang sombong orang butuh ridhani rahmati Allah yang paling parah orang gelap dongah orang gelap usaha kepengen sugih gawannya mung turu-turu tok pengen sugih ya Allah kapanan ini kulat sugih ya Allah umai tingkat papat mobilnya albat bojone papat nangkain ini pikiran ini silahkan dua pengen emang gak tapi anak dongah anak gerakannya japa serana usaha jadi bakul bakso jadi bakul buah jadi petani jadi petani jahe terserah kita anak gerakannya jadi juragan gerameh jadi juragan lelek terserah yang penting halal baik kenapa tidak ini kulantaran kun pada majul bumi pun ini kudok pak kaji mung dong usaha dok orang masulim anak tambahani ini kisih pokok orang usaha tambahani apa pak kaji sing tambahani masulim nomor telu puasa orang kepengen sugih usaha tapi orang gelap puasa kukut gasik kabeh orang pengen mulia orang lepas dari puasa apa ini menung kewan kepengen mulia tetap ngelakuni puasa contoh ular pengen jadi kupu-kupu kutu gelem jadi entung kepompong endok kepengen jadi netes jadi pitik api kutuk pitik ini kak babon ini gelem tirakat selikur ini puasa ini kubabon kemudian ular kepengen upase wisane mandi kutu gelem puasa ini kubu udah bisa mulia landep wisane kenapa gara-gara puasa apa maning menungsa langka wang mulia tanpa priatin kabeh mulia kenapa laku priatin nik bocah mung dijejeli nikmatin dunia nang wang tua ibu sangat memanjakan bocah secara tidak langsung jenangan telah mematikan bocah ketika zaman dewasa nantinya soalnya apa biasa dijejeli bu duitnya pak duitnya pak duitnya kamu gak rejeki duit anak watase bocah kadung manja oleh orang tua orang bisa ngapa-ngapa barang gede ya wis ngeledak bisa ngapa-ngapa mulanya kena ngapa ibu terlalu memanjakan bocah barang gede ibu telah dengan sengaja mematikan masa depan anak jenangan kenapa orang diwarai priatin orang diwarai tirakat semakin bocah zaman cilik gede priatinnya begitu gede begitu dewasa lebih mudah untuk dati wong sing sukses kenapa ngerasa kenal laran ke priwe ngerasa kenal priatin bagaimana barang sukses anak rasa syukuri alhamdulillah ya Allah zaman-zaman zaman semana kayak-kayak kayak alhamdulillah mentas anak rasa syukuri beda ini apa-apa wong tua apa-apa bakingan wong tua apa-apa degengan wong tua kamu rejeki anak watase wong tua kukut bocah ke priwe harap ditinggal ngalam dunia ini itu filosofi oh iya ketika bapak ibu sangat memanjakan anak jenengan iya siki ibu rejeki anak barang mengkok apa-apa angel apa-apa rekas bocah kadung temumpang enak-kepenak diatas rejeki wong tua diatas bandani wong tua wong tua bangrut wong tua kukut bocah ke priwe orang bisa ngapa-ngapa orang dididik priatin jejak bo bocah inilah gunanya priatin tirakat puasa kabe wong mulia tidak lepas dari faktor puasa usaha puasa usaha benteng fisik puasa benteng batin jenengan buka usaha bakul buah umpamane saingan dalam dagang orang saingan sehat tapi saingan orang sehat jenengan nombin buka usaha ngimpi diwayi duit yang jero ngimpi ngalamat jenengan kukut usaha mulane faktor puasa ngong ranggulangi niku wong zaman siki mainnya orang fisik nang japa monggo 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 nang burih digarap jenengan kenapa inilah fungsin puasa ngong ngong benteng batin benteng batin niki rumus rumus si dong lara usaha telu puasa contoh ada seorang anak raja namanya Raden Bagus Harun keinginannya begini pak yang mau ngenteni bapak dati raja yang kepengin melahirkan anak-anak dati ulama dati ilmu agama perkara besok turunan nikula pemimpin pejabat jelas pejabat ngerti ilmu dati ulama metukang negara metukang keraton metukang sanding sumur tirakat riyadhah nyewun karo Allah apa tujuannya pengen melahirkan duriah keturunan sing dati ulama apa yang terjadi tirakat puasa nyewun kalau Allah tengah malam dihidupkan nyewun sama Allah nyewun kepada Allah bitung tahun tanggal pitun dikur ramaddon tahun kaping bitu tirakat tahun terakhir banyu sumur muncrat duwure bitung meter bagus harun matur koyo-koyo akulik genjaran laylatul kodar sehari ini dijenengi sumure dijenengi sumur seibu bulan desa nidarani desa seibu bulan dijenengi masjid seibu bulan mengenang laylatul kodar apa yang terjadi Allah ngejabai diparingi duriah anak wadun namanya nyigang alap-alap dinikah oleh radin santri pernikahan itu punya anak namanya mbah maktum punya anak namanya mbah maklum punya putra namanya mbah tafsir anum punya putra namanya mbah punya putra namanya mbah ilias mbah ilias punya anak wadun namanya punya putri cerdas terengginas tegas tidak ada yang mampu diningkah oleh hadratus hashim asyari punya putra namanya mbah wahid hashim menikah dengan punya putra namanya abdu rahman wahid utawa mbah gusdur presiden ulama ulama presiden kecekel kelak kondadi wong tua priyatin orang narugine kadang lana ngomong lah dening nyong tirakat wakil ngapat antung jadinya melarat baik lah dening yang dua rutin jadinya melarat baik mbah dan gato seniku ranana narugine wong tua tirakat ranana rugi wong tua gilem priyatin umpamanya orang tiba awak mengkau lujan kan punya anak tiba maring anak bosok kenapa anak urut urut tani wong tua gelam priyatin orang narugine apalagi ibu maring anak betapa wong desa namanya yus anumbah sukirah ibu sukirah priyatin nyuhun sama Allah lantaran kiai kula niki wong melarat terus kula niki wong bodoh terus tapi kula kepengen kiai anak kula dite wong sing pangkat wong sing japat ane wong mulia sing rasakna sengsara kula mawan sing rasakna elek kula mawan sing rasakna dina nang tangga wong kaya cukup kula anak kula dite wong sing pangkat wong sing japat ane dur ibu maring anak land ya sukirah dung nyuhun karo pangeran karo gustalo wotang lus lus ditirakati riyatui land biung maring anak land dupi luar biasa dong lus lus yallah 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 begitu sukirah begitu kondur dilakoni jeneng wong desa yallah 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 kula pengen yallah anak kula wong sing pangkat wong japan dirakat puasa priyatin wong desa wong gunung wong ratuwe melahirkan sosok besar namanya anak kecil putih gandeng gagah bagus dijeneng suharto jadi jenderal jadi presiden telung puluh roh tahun dikenal sebagai bapak pembangunan bangun seribu masjid bangun bendungan ada bendung gerak ada bendungan menganti menikup perbatasan jawa-tangga jawa barat kenapa beliau adalah sosok seorang hebat tidak lepas dari faktor priyatine wong tua terutama seorang ibu bapak priyatine secara fisik gulet meharta yang baik rezeki yang barokah rezeki nafkah yang halal dengan fisik bapak kenang serengenge kenang banyak hutan kerja dari kuli bangunan dari penjual ini penjual itu tukang baksud sebaginya secara fisik bapak meredaini bocah dengan harta makanan yang halal ibu dengan batin muasani bocah nirakati bocah dongang-donga kena bocah Allahumma nomor papat siji dongak lorok usaha telu puasa nomor papat adalah benteng sosial apa itu sodakoh apa rumusnya sodakoh lebih kuat pagar mangkok daripada pagar tembok maksudnya pagar tembok dure pitung meter kayak apa tapi mental mental medit mental pelit mental pedidil mental jana apa itu aja mening zakat wong sodak obabar belas tapi wong sugi tapi medit di pagar keliling pitung meter dure isi ana pecan beling isi ana jeruji besi apa-apa kawat berduri ya Allah tapi mentalnya medit wong liwat kepengen nyolong wong liwat kepengen maling kenapa panen ngerpalumah ana wah-wah ana piklem ana jeruk wah tapi yang jeruk yang jeruk yang pelam medit yang pelit wong liwat ngomong colong apa yuh kenapa wong medit wong pelit maka wong kepengen nyolong malah di iya colong woy colong wong medit colong woy colong woy colong woy colong woy colong wong medit wong emen woy colong colong beda cerita seneng pagar mangkok seneng sodakoh seneng memberi apa kata kita apa kata masyarakat jinggang lah ngapa nyolong nampai dosa temen wong jaluk bedi woy lah ngapa nyolong nampai dosa wong anu jaluk bedi woy woy kenapa pagar mangkok tanggane melu ngeyomi tanggane melu mbantu tanggane melu ngekna nikilah yang namanya pagar sosial dati wong kududu pagar pagar fisik pagar batin pagar sosial insyaallah japa serana tapa resik lawan gentur japa dong serana usaha tapa tirakat puasa nyewun kalau Allah lantaran dong kemudian bersik omongan hati pikirannya gentur bersungguh sungguh nyewun kalian gusti Allah kon melarat angil carani kenapa bis anna japa serana tapa gelem priyatin gelem riadah nyewun kalau gusti Allah anak usaha anak lantaran 5 perkara japa serana tapa resik lawan gentur resepe sugi patang perkara dong kerja usaha puasa karosot dakoh amin Allah moga moga kulonjana diparangi gampang rezek ini bismillah rachman rachim allahumma katra kitri sugi sapi sugi pari allahumma katra kitri sugi bebek sugi meri allahumma ubat ubat bisa nyandang bisa ngelihwet allahumma ubat ubat moga moga di paring selamat ini dong ini mbak dalher waktu jengol menggelang oleh Allah tadi ibunya aja marah marah mengesok mengibar adhan magrib anak puji pujian allahumma katra kitri sugi sapi sugi pari ibunya marah katra kitri kepri anak tuntunan ini badal harwatu sangat allahumma katra kitri sugi sapi sugi pari sugi pari allahumma katra kitri sugi bebek allahumma katra kitri sugi bebek allahumma ubat ubat bisa nyandang bisa ngelihwet bisa ngelihwet allahumma ubat tupet muka muka diparingi selamat allahumma ubat tupet muka muka diparingi selamat salat Allah salam Allah ala baha Rasul Allah Rasul Allah salat Allah salam Allah ala yasin habibillah salat Allah salam Allah ala yasin Godong gedang Godong ejati Godong gedang Godong ejati Godong ejati desa sanjing tisankan 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 sejati tisankan mesti tambah makmur tisankan tisankan sejati tisankan ngurik ayam makmur salat salat salam Allah ala khair Rasul Allah Rasul Allah salat Allah salam Allah ala yasin habib Allah salat Allah salam Allah ala yasin habib Allah siji dongah usaha puasa karo sod dakko dongah pagar nyungun karo Allah usaha pagar fisik puasa pagar batin sodako pagar sosial telunit di caknadadi angel kon melarat Allah humah angel kon sengsara Allah humah wong nyatani gusti Allah nulungi tangga tepar melu ngeyomi kenapa kita dua rezek yorab di kegemtok tapi diparing-paring kenyatani wujud sodako sing jeneng sodako dakul balak wal amrod penolak balak penyakit bakal lelunga wujud barokai sodako Allah humah resep anak soleh soleh telung perkara siji dongak dongak antarani azan dan ikoma di waktu itu dongani landep kemudian antara magrib sampai isya dongani landep robbi habli minas salihin dongang gua bocah nomor dua bu hindari ngomong kasar maring bocah apalagi dongah elek maring bocah bocah umur pitung tahun namanya abdur rohman bocah pitung tahun lagi aktif aktif lagi nakal nakal cara bocah umur pitung tahun namanya abdur rohman ibu bapak adalah orang-orang yang cinta dengan para ulama para kiai ngundang para kiai kemudian masak masak ketika lagi masak masakan matang bocah pitung apakah marah jelas marah ibu kiai marah orang-orang normal karena jenangan marah jenangan normal marah tapi marah ibu abdur rohman marah jelas marah bocah kurang ajar marah marah anak wajib dinasehati tapi dengan kata-kata yang indah jangan dengan kata-kata yang kasar dengan kata-kata yang kotor apa ngentikan ibunya abdur rohman ketika marah bocah pintar teman las ngana minggat 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 ketika lagi marah ibu ngomong tandes kan ati kenapa lagi marah yang dia dalam dikeluar kabe kenapa lagi marah jenang juru ati mentukapi ikhlas omongane kang ati ibunya ngentiga minggat imami masjidil haram bocah pitung tahun di sabda ibunya kon imami masjidil haram selawai tahun berlalu hari ini kita solat di hadapan kaabah imam besar masjidil haram siapa abdurrahman sekarang gelarnya adalah profesor dokter asyih abdurrahman bin abdil aziz bin muhammad as-sudais profesor abdurrahman as-sudais yang dulu jaman 20 tahun domongan ibunya kon imami masjidil haram hari ini kata mahanda nyata mereka doa omongan orang tua terutama seorang ibu ibu marah enggak minggat nasehati wajib hukum tapi dengan kata yang indah bocah nyolong orang apa ambil uang orang ngomong aja diomong bocah kayak maling bocah pikiran maling 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 dan maling walaupun bocah orang jadi maling tapi mental jadi mental maling tapi bocah nakal omongi singapik-kapik lah bocah kok pintar temen lah orang gak duit jajan kayak menteri ekonomi bocah pintar temen lah jadi dong ini kayak muga-muga jadi menteri ekonomi lah bocah pintar temen besok dati camat lah dati kiai dati bupati Allah marah tapi dengan kata-kata yang enak karena doa tidak ada yang mampu menembus taktire bocah kecuali dongane wong tua maring bo bocah apa pandonga mereka nebejane bocah gara-gara omongi dewek muliani bocah ya gara-gara omongi dewek selamate bocah ya gara-gara omongi dewek bahkan neraka orang mentas-mentas tapi bisa dati suarga bisa dati neraka gara-gara omong bahkan orang-orang masyar tongkrong jagung dook reza ngapa-ngapa gara-gara gara-gara omong apa dewek utang omong muliani aja gampang janji janji wala takulanna lishain inni fa'ilun dhalika gada ila ayya sya'allah kulon jengan aja gampang janji ngesuk ya siap ngesuk ya oke siap deal kayak iya iya kayak ngesuk siurip ngomong iya ngesuk siap oke tidak boleh janji apabila tidak menyertakan gusti mereka sing dina ngesuk adalah gusti Allah aja gampang jamin ngesuk mereka kita tidak tau ngesuk 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 apa orang kita punya tiga hari dina wingi dina siki dina ngesuk dina sing orang bisa kembali lagi hari ini lagi dilak ngesuk ngesuk menangi ngesuk papa orang mulai kesandara kenggar gusti Allah katakan insya kembali kepada le le sang nomor teluk aja gampang banding banding na bocah semua anak punya bakat potensi dewek dewek ke mas contoh anak yumaryati di pasri lemah 10 ubin tanduri jahe sikit tuku mobil padahal panen rong ambalan bisa tuku mobil kayak contoh contoh mas apa jendangan di pasri anak bapak anu dite tanduri jahe bisa tuku mobil rong panen bisa mas jangan bisa jangan adul rong panen tuku mobil bisa caranya resep beretak dulu lemah lemah mula nek tadi wong suki kue angel gampang suki wong pawitan iya suki kering ting ring sih gampang iya tapi suki sing sejat adalah suki ngawake dewek mergadongane awake dewek mulani direwangi priyatin direwangi tirakat direwangi rekasa menik besok sukses anak rasa maturnuh wune karo gusti Allah orang mengkendangan dengkul tok orang selotum kepenak manggon nang bandhane wong tua menikmati bandhane wong tua sehingga langkah syukure karo gusti Allah soalnya apa-apa cemepak apa-apa cemalis lebih dengan bocah bocah yang yatim biatu pada rekasa pada priyatin banget pada diiguna apik diiguna manut besok anak sukses bocah anak mulihan bocah anak rasa terima kasih karo gusti Allah mulai mas kulamat tur tet suki kue angel caranya kepriwe dong nyubun karo gusti Allah usaha ngkau pantas pantas ngkau ngibadah usah ngkau ngibadah tunggu suki sing marah suki rahmati ridhan gusti Allah kenapa kulamat tur kajian ini perkara suki perkara kesuksesan mergani balik kepada doa sapu jagad robbana adina fid dunia hasana wafil akhirati hasana wakina azabanar Allahumma ya Allah robbana duh pengiran gula mugia panjenan maring idumateng kitosodoyo atina fid dunia ing dalam dunia hasana kebagusan wafil akhirati lang ing dalam akhirat hasana kebagusan lana dosokon rakok kenapa kulombas perkara bandha perkara dunia perkara japat dunia mulia kenapa mereka nendunya ya sangun nendunya uang bukan segalanya tapi segalanya rata-rata membutuhkan uang leres bu lagi pengen ayu benganggu duit skincare ya scarlet nganggu apakah esido nganggu blush on nganggu mascara nganggu apa foundation apa fondasi foundation 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 1 1 1 1 1 1 10 10 1 paket apel temen apel butuh peragat, uang bukan segalanya leres, tapi rata-rata segalanya butuh uang, kenapa? uang bukan tujuan, uang adalah alat untuk mencapai tujuan gini apa oke, mulan ini sholat butuh peragat, peragat peragat apa masul ini sholat satrul awrat, nutup awrat, tumbas kain ibu tumbas mukna, ibu tumbas roko, peragat bapak nutup awrat, baina surah warubah yang anggok, peragat tumbas sarung, pelengkapi, ono sajata bangun majid, ya praagat musolah, praagat, pemuduan, ya praagat bangun madrosa, ya praagat, uang bukan segalanya, iya, jangan jadi budak dunia, tapi kita sing nyetir perkaraan dunia, sing mrogram perkaraan dunia benda di ad dunia, mazru'atul akhirah, dunia sebagai ladangku nandur amal, nandur ibadah, amin Allahumma muka-muka lantaran idam adabnu adam, ingkut so'a'amaluhu illa min salasin sodakot din jariyatin awilmin yuntawangubihi awwalad din salihin yad'aulah anak cucu adam mati kabeh, mesti mati tapi kabeh pedut, mesti pedut kabeh ngamaleh, mis mati, tadi batang nang alam kubur, nang kuburan risah ngapa-ngapa illa min salasin tapi tidak dengan tiga perkara sing tetap mengalirkan jaran siji sodakoh jariyat yang kita infakan yang kita titipkan di madrosa titipkan di majlis ilmu titipkan di majlis ilmu sholat dengan anak-anak yatim menikah lantaran sodakot jariyat setapak apik lewat bocah ngaji lewat para pedagang lewat para ibu-ibu dan sebagainya ketika kehidupan sehari-hari sodakot jariyat dengan harta nomor dua ilmu manfaat yang unik ilmu maring bocah dengan harta bocah kan mondok ngaji kan tepeke kan sekuliah hebat dengan hartanya nomor tiga awwalad din salihin yad'aulah dan anak-anak soleh-solehah sing pada gelam tongang-tongan obong dua lantaran harta kenapa harta penting-penting tapi saya matur dengan orientasi perkara akhirat kayak apa-kayang apa kita dunia ya sangunin dunia untuk kepentingan akhirat sangun ngalam akhirat binjang kecekel suaraku gara-gara tanturan bagus ngalam dunia Allahumma Allahumma barik lana fi rojaba wa syabana wa balighna ramadana wa ghefir lana zunubana Allahumma barik lana fi rojaba wa syabana wa balighna ramadana wa ghefir lana kunubana tidak menadap bayatima wa nasi tidak menadap bayatima sallallahu wa sallam sallallahu wa sallam ala ala nabi na Muhammadin wali wa sahbihi ajba'ina Allahumma bariklana firajaba wa shahbana wabalighna ramadana waghfiralana dhulubana sallallahu wa sallam ala nabi Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajba'ina Allahumma wa al-qalbu muntayyam bi-daha nabi wa sallallahu wa sallam ala nabi Sayyidina Muhammadin wa al-qalbu muntayyam bi-daha al-qalbu muntayyam bi-daha al-qalbu muntayyam bi-daha nabi Ya nabi wa sallam ala nabi wa sallam ala nabi Nabi ilal mugawra'a, ilal mushawra'a Qaha al-qalrabi, qaha al-qalrabi Dahaani, dahaani, unnachi habibi Wa la ta'aduluni wa radali haram 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 Daha'aduluni wa radali haram Wa la ta'aduluni wa radali haram Wa la ta'aduluni wa radali haram Daha'aduluni wa radali haram Wa la ta'aduluni wa radali haram Wa ta'aduluni wa radali haram Ta'aduluni wa radali haram Wa kla'aduluni wa radali haram Wa ta'adulник wa radali haram Al-Fatihah 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 Al-Fatihah